Gue jadi kayak bapaknya, gue jadi bingung gitu kan. Mesti sampai segini panjangnya, hanya untuk dapat pengakuan dari ayah sendiri. Halo, selamat pagi pemirsa. Inilah Insert Pagi bersama dengan saya, Nadia Mulia. Dan kita akan membuka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berita terupdate dari Deddy Corbuzier dan juga kasusnya tengah dia hadap bersama dengan Mario Teguh. Yaitu kini Deddy mengambil posisi untuk menjadi lebih dekat dengan Ariokis Winar yang ternyata sampai dengan detik ini belum diakui juga oleh Mario Teguh sebagai ayahnya. Nah mungkin di sini kita bisa melihat Kiss Winar sedang mencari figur seorang ayah karena merasa dia tidak mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya sendiri. Dan akhirnya dia pun menjalin kedekatan dengan Deddy. Dan banyak yang mulai mengatakan bahwa, wah ini sekarang mereka menjadi teman curhat. Kiss Winar banyak sekali mengadu kepada Deddy dan seterusnya. Bahkan banyak orang pun juga kemudian menjadi lebih jauh lagi mengatakan bahwa kok Deddy Corbuzier ikut campur dalam urusannya Kiss Winar. Nah sekarang kita mau melihat nih seperti apa sih hubungan mereka yang sebenarnya. Apakah benar Deddy Corbuzier akhirnya menjadi seperti seorang ayah angkat atau apa cuma sekedar teman curhat yang baik. Nah pemirsa langsung saja kita persilahkan Anda untuk menilai. Ini dia berita pertama. Diam-diam sejak polemik antara Aryo Kiss Winar Teguh dan motivator kenamaan Mario Teguh merebak ke publik, hubungan Deddy Corbuzier dengan Kiss Winar semakin akrab. Sebagai orang yang pernah mengundang Kiss Winar ke acara hitam putih yang dibawakannya, Deddy mengaku diperlakukan bagi orang tua sendiri oleh Kiss Winar. Bahkan sosok yang tak diakui Mario Teguh sebagai anak tersebut seringkali mencurahkan isi hatinya pada Deddy lewat media sosial. Gini ya, nih yang teman-teman gak tau ya. Kemarin aja Kiss Winar tuh masih whatsappan sama saya. Masih whatsappan sama saya. Tulisannya sederhana. Om, saya dan ibu saya mau ke polisi. Mohon doanya ya om, supaya saya dilindungin. Jadi beliau itu mau ngapa-ngapain tuh ngomong ke saya. Saya juga gak ngerti ini kenapa gue jadi kayak bapaknya. Gue jadi bingung gitu kan. Nah itu, ntar kadang-kadang malem-malem gitu Kiss Winar ngomong, Om tadi saya lihat, apa namanya, bapak begini-gini-gini. Aduh, gimana ya om ya. Terus kadang-kadang, malah kadang-kadang nganyain saya gitu. Om, makasih ya om ya, udah ngomong begini. Nah kadang-kadang, om, sehat-sehat ya om. Saya jadi bingung gitu kan. Ini kok tiba-tiba ada anaknya orang lain, tiba-tiba peduli sama saya, care sama saya. Siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih, apalagi mesti sampe segini panjangnya, hanya untuk dapet pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir gak sih betapa beratnya gitu loh. Maksudnya, itu papa yang aku minta pengakuannya. Tapi di satu situ, papa juga menjelekan mama seperti itu. Si makamak. Ini gak ada istilah ngebelain mana, udah gitu loh. Ini demi mama dan papa, tapi tentunya dengan cara yang... Udah bingung deh. Udah bingung, maksudnya kalau ditanya, Lu sebel sama bapak lu, siapa yang sebel? Tapi kok lu laporin? Bukan gitu, emak. Gue juga digituin sama bapak gue. Masa gue diem aja? Tapi tuh bapak lu, iya. Ya itu, justru itu masalahnya. Itu bapak gue sendiri kayak gitu ke gue. Deddy sendiri merasa senang menjadi teman baik Kiswinar. Sayangnya tudingan yang ia terima kemudian, Deddy terlalu ikut mencampuri permasalahan keluarga Mario Teguh. Lagi karena banyak sekali di media mengatakan, saya ikut campur urusan keluarga orang. Ya. Nah, saya ikut campur urusan keluarga orang. Kayaknya yang menulis itu mungkin, ya. Mungkin. Mungkin. Kurang pendidikan. Karena, kalau gitu Anda semua nih, tukang ikut campur urusan keluarga orang. Semua, termasuk Anda semua, ya. Saya lulus semua, tukang ikut campur. Tapi kan di sini kan ada kasus, ya. Bukan keluarga bayi-bayi kita rusak, gitu kan. Ini sudah berantakan. Sudah berantakan. Eh, si anak ini mau ngomong. Ya. Nggak perlu izin dong sama ayah yang tidak mengaku ayah. Nah, setelah itu, keluar, saya ikut campur urusan keluarga orang. Terus, sudah gitu, saya dapat undangan. Orang tulisannya somasi ke undangan. Itu gimana sih ceritanya? Tulisannya somasi. Sudah gitu, saya tidak datang. Di pelintir lagi, ya. Bahwa beliau sudah datang, nungguin dari jam 2. Nah, undangan saya jam 10, beliau nungguin jam 2 itu kan gimana. Mau saya nungguin di sana. Dan saya memang nggak akan datang. Lalu keluar lagi kata-kata akan dikirimkan somasi kedua, gitu ya. Endingnya, kita tuh mau ngomong baik-baik. Itu gimana sih ngomong baik-baik mah? Telepon, bukan somasi. Ngapain pakai surah somasi dan sebagainya. Keluar lagi, katanya saya kayak koboy cengeng, gitu ya. Keluar lagi, saya katanya kayak preman. Keluar lagi, saya salah pilih pengacara. Jadi, lame. It's so lame. Udah-udah nggak masuk akal semuanya. Walau tak merasakan langsung kekecewaan Kiswinar terhadap Mario Teguh, namun sisi kebapaan Deddy Korbuzer ikut menangis, mengetahui bantahan keras yang diterima Kiswinar sebagai darah kandung sang anak motivator. Deddy bahkan merasa miris bila masalah keluarga ini kemudian justru dibawa Mario Teguh ke jalur hukum. Bahkan saya maafkan Bapak Mario Teguh, karena salah ambil langkah mensomasi saya. Saya maafkan. Asal, yuk Pak, Bapak punya hati nurani kan? Bukan anaknya? Nggak apa-apa. Anaknya? Nggak apa-apa. Punya hati nurani kan? Jangan dilawan secara hukum. Anda tidak bisa menerang. Ini masyarakat yang menilai. Udah dong, udah-udah dong. Udah-udah. Peluk Kiswinar-nya. Selesai. Selesai terus aja. Ada berita nama saya dibawa. Ada berita nama saya dibawa. Jadi tujuan ini dari Bang Hotman tadi ngomong, dan tujuan saya adalah saya ingin mengaku, selesai ya, gue nggak mau ikutan lagi. Saya nggak mau ikutan lagi. Nah, kalau misalnya beliau mau saya wawancarain seperti dulu saya sama Mulan, ya ayo. Saya kan sebagai anak, sebagai orang yang harusnya dirawat. Jadi ya nggak tahu. Tapi yang pasti harusnya logikanya, kalau udah kayak gitu, yang namanya aja ya. Sudah putus. Nggak putus dong. Paling tidak sampai sudah mandiri gitu. Ini bener-bener dari kecil udah harus mandiri sih judulnya emang. Tapi ya bagus lah. Sudah putus. Gimana ya? Ketanyaannya gini. Pada saat itu kan dengan bangganya mengatakan, kapan saja bisa temui saya. Kapan saya bisa temui. Lalu sekarang saya tanya sama rekan-rekan media. Saya bingung kok nggak ada yang wawancara beliau sih? Kalian. Nah ya emang aja. Orangnya aja hilang gitu loh. Gimana mau membereskan sesuatu? Orangnya aja nggak tahu ada di mana. Bahkan katanya ada keluar lah dan sebagainya lah. Bayangkan gitu. Ini apa? Ini kemakan batunya sendiri. Intinya adalah gini. Kalau bukan malaikat, jangan berpura-pura seperti malaikat. Jadi akhirnya susah gitu. Sebagai sesama pembawa acara, Deddy memaklumi bila di antara mereka memiliki fans masing-masing. Sayangnya dalam pusaran masalah ini, Deddy merasa ia menjadi korban fans fanatik maria teguh yang menyerang dirinya lewat media sosial. Deddy pun tak ingin ikut bereaksi keras karena semua terkait hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya walau pahit sekalipun. Banyak kok lovers dia yang minitan gitu ngebenci saya, nyerang saya banyak kok. Mengurusin keluarga orang dah begini, begini, begini. Keluarga itu sendiri nggak bener dah begini, gini, gini. Ya mau keluarga gue bener, nggak bener. Anak gue bener. Dan saya nggak mengatakan itu. Atau nggak gini deh, nggak usah bayang ngomong ya. Kita saya di sini aja. Kisminar, gue angkat anak aja masuk akter nama gue. Serius. Itu serius ngakuin? Serius? Ayo. Kalau bapaknya nggak ngakuin, nggak ada bapaknya, masuk ke akte keluarga saya. Nggak tahu, boleh nggak tuh? Tanya pengadilan. Kalau boleh, saya tulis di akte keluarga saya. Oke? Beres. Mau harta, mau saya kuliahin apa S2, S3? Mau saya kos-kosin? Wah, sepertinya apapun itu yang berkaitan dengan keluarga, pasti itu akan membuat seseorang itu terpancing. Seorang ayah, walaupun bukan anak kandungnya sendiri, pasti juga ada reaksi. Apalagi ketika mungkin niat baiknya itu disalah artikan juga. Tapi memang ada satu hal yang benar, saat ini belum juga kita mendengar dari sisi Mario Teguhnya seperti apa. Dan akan lebih baik lagi, manakala memang semuanya bisa dipertemukan. Karena bukankah keluarga itu adalah ohana? Ohana itu adalah artinya nobody gets left behind, kedamaian. Jadi ya, pemirsa, kita tentunya mendoakan agar kasus ini akhirnya bisa berakhir dengan damai dan baik-baik saja. Karena pada akhirnya yang menjadi keluarga kita, bukanlah tentu, bukan hanya darah saja, mainkan orang-orang yang peduli pada kita semua. Jadi oke, semoga kasusnya bisa berakhir dengan damai. Dan satu hal lagi yang bisa berakhir dengan damai dan bahkan juga bisa langgeng sampai akhir hayat adalah suatu pernikahan. Nah, banyak yang tidak mengetahui bahwa ternyata Asi Ananta diam-diam sudah menikah di Bali pada hari minggu lalu. Dan fakta bahwa dia telah menikah ini akhirnya terbuka di social media, di mana teman-temannya kembali memposting pernikahan yang sangat indah tersebut. Kenapa ya Asi tidak mau sharing kebahagiaan dengan kita semua? Tapi akhirnya Insert Pagi Puan akan berbagi kebahagiaannya melalui berbagai tayangan dan juga ada kewawancara melalui telpon. Seperti apa? Sesaat lagi Pemirsa, Insert Pagi akan kembali untuk Anda. Pemirsa, Insert Pagi akan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!